Sejak usaha Bapak bangkrut karena COVID, Bapak ternyata punya bipolar. Kita perlu tambahan uang untuk konseling psikolog, obat seater. Bapak di tahun, lancam awal-awal. Mau kelas terima endorsean. Ibu kampanye jadi wakil kepala sekolah. Bojok bubuk menuh, Pak. Ini sepupuk lola sejam lho, Pak. Tak tuh kok kayak budung buk rahayu jaman kuliah bian, ya? Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lebih ya emang saudara saya yang datang sediak awal untuk mengantrikan. Anda bohong! Lu ngecek ribut! Sampun, sampun, bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditolong seratus ribu orang dalam tujuh jam. Wais metu video remix, mem karo parodi. Ibu itu negur orang yang nilobot antrian. Tapi wong-wangi roh, mama misli bakul ikwi. Banyak yang minta ibu diberhentikan dari guru beka. Lah, bu Prani sendiri aja misal boleh. Kalau aku dituduh yang salah, ini aku bilang sebenarnya. Bapak-bapak dengan kaos bergambar elang tersebut menitipkan pesanannya. Bapak-bapak mabuk video klanifikasi, saya. Mama Keono, saya ngarep menuntut pencemaran nama baik. Saya mensulmasi bu Prani. Bagaimana kalau bu Prani membuat video permohonan mabuk buat bapak itu saja? Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukumnya. Nanti nama sekolah dibawa-bawa, nanti ada info-time, ada berita ini, itu. Kenapa kalian bikin opini yang nyerang ibu gue kayak gitu? Jangan budayakan bentak-bentak. Kalau bapak ngambil keputusan aneh-aneh kayak dulu, pih. Aku gak mau kehilangan bapak cuma gara-gara satu berita bohong. Klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, bu. Ini sasi paling apa dewan ini. Tapi nih, lu lio. Ini mengsak notifikasi, mak. Ibu itu salah apa? Ibu aku udah minta maaf apa? Salah puh benar, ini mengperkorosopo seng lu eake ngomong. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur?